Pengurus Daerah Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Jambi menggelar kegiatan musyawarah provinsi, targetkan berhasil sumbangkan medali untuk mengharumkan nama provinsi Jambi. Dalam rangka persiapan atlet untuk bertanding di Papua, Pengurus Daerah Cabang Olahraga Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Jambi menggelar kegiatan musyawarah provinsi. Ketua Umum PBSI yang diwakili oleh Kepala Bidang Organisasi Edy Soekarno berharap dengan adanya musprof ke depan pengurus terpilih dapat membuat sistem kerja lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan atlet hingga tingkat daerah. Dengan kebersamaan dan pembagian tugas yang disesuaikan dengan tupoksi menjadi modal dasar menciptakan dan mewujudkan atlet berprestasi. Jambi memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah dengan daerah lain untuk memajukan olahraga bulu tangkis. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya mantan-mantan pemain Jambi yang masih eksis melakukan pembinaan. Kita berharap pengurus pusat kepada seluruh provinsi agar sedini mungkin mempersiapkan atlet-atletnya karena nanti atlet-atletnya juga akan diperifikasi oleh pengurus pusat. Sebelum berlaga di perapon, pengurus pusat meminta daftar nama-nama atlet yang akan diterjukan di dalam perapon masing-masing wilayah. Ketua KONI Provinsi Jambi Indra Armendaris mengatakan musyawarah provinsi ini untuk memilih Ketua Umum PBSI Pengda Jambi kedepannya. KONI menargetkan PBSI menyumbangkan medali untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi pada pekan olahraga wilayah Sumatera tahun 2019. Menyambut dulu ke pengurusan PBSI hasil musprop hari ini. Nanti ke pengurusan baru, barunya kami sambut dan kami ingin bersama-sama ke pengurusan baru PBSI si Ketua Umum PBSI Jambi sama-sama mempersiapkan atlet untuk ke Papua. Tapi sebelum ke Papua tentu mesti ikut dulu di porwil, di kualifikasi. Dan kami berharap kita bisa meloloskan atlet kita dengan perolehan medali untuk bisa ke Papua.